Intro Beternak burung murai batu ini memang membutuhkan kesabaran sobat kicamannya seperti yang dialami temuan kita ini 8 bulan zonk dan baru kali ini bisa produksi dan menikmati hasilnya tetapi tidak lepas juga dari permasalahan Intro Selamat pagi sobat kicamannya dimanapun kalian berada nah oke sobat kicamannya di video kali ini akan ada pembahasan yang menarik ya sobat kicamannya nah disini juga kita akan memberikan tips khususnya untuk para pemula yang baru belajar ternak burung murai batu nah seperti apa keseruannya simak terus video ini tonton sampai habis Intro Nah jadi disini sobat kicamannya ada pembahasan penting dan menarik ya sobat kicamannya yang dialami teman kita pertama-tama dia ini menjalani ternak murai batu ini dengan sabar sobat kicamannya nah jadi teman kita ini 8 bulan itu zonk sobat kicamannya ya sebelum kita kunjungan kesini jadi kita memberikan arahan disini kita cek kita survei kandangnya dia juga subscriber kita sobat kicamannya jadi kita memberikan saran dan tips secara langsung ya nah waktu itu saya menyarankan untuk ganti pejantan karena pejantannya itu terlalu gacor kemudian terlalu mudah memang belum ada birahi kemudian keesokan harinya dia mengganti pejantan barulah pejantan itu bisa kawin dan bisa produksi nah ketika sudah produksi sobat kicamannya teman kita ini menghubungi kita kemudian kita datang ternyata ada permasalahan yang baru ya yang dia jumpai dan juga cukup bingung sobat kicamannya nah untuk kita pribadi memang belum mengalami hal seperti itu cuman kita memberikan saran waktu itu jadi murai batunya ini setelah produksi ya si betina itu tidak mau mengeram di usia 0 hari itu dia sudah lepas seperti lepas tangan sobat kicamannya jadi betina ini di malam hari dia tidur di luar glodok artinya anaknya itu dia tinggalkan di glodok otomatis kedinginan dan sakit nah ketika itu juga kita sarankan kepada teman kita ini untuk ambil ya usia 0 hari itu diambil saja di lolo hal itu dimaklumi sobat kicamannya karena memang betinanya betina pastol jadi berbagai macam karakter itu kita tidak bisa menebak jadi sobat kicamannya kalau menemukan masalah seperti ini nah disinilah jawabannya akan kita berikan dan solusinya ada disini juga nah kemudian muncul juga ketika kita cek di grup-grupa ternak murai batu Indonesia itu muncul juga permasalahan dan pertanyaan yang sama nah teman kita ini sobat kicamannya untuk perdana dia produksi menetas 4 sobat kicamannya tetapi 3 tidak selamat ya karena indukannya di malam hari itu tidak mau mengeram dari usia 0 itu sudah tidak mau teman kita ini menunggu sampai 3 hari alhasil tinggal 1 anakan murai yang selamat jadi semenjak itu juga dia belajar ngelolo sobat kicamannya jadi ini pembelajaran dan ilmu yang sangat mahal ya seperti yang disampaikan teman kita ini juga sobat kicamannya bahwa ternak murai batu ini sesuai dengan yang kita alami itu kejadian-kejadian atau permasalahan itu menjadikan ilmu untuk kita ke depan agar lebih benar-benar memahami nah seperti yang dipertanyakan di grup peternak burung murai batu ya nusantara itu pertanyaannya sama dengan kejadian yang dialami teman kita ini ketika menetas perdana ini betina pastol itu menetas 4 telur itu menetas semua nah tetapi tidak mau mengeram betina itu di malam hari sudah tidak peduli dengan anaknya yang baru menetas dari usia 0 lalu apa sikap kita apakah kita harus mengambil atau menunggu nah pilihannya kita ambil sobat kicamannya untuk perdana itu kita maklumi kita ambil saja kita loloh dari usia 0 nah itulah sebabnya sobat kicamannya sering kita sampaikan juga di setiap kontennya bahwa betina itu memiliki tipe dan karakter yang berbeda-beda dan juga tergantung birahinya juga apabila dia birahi maka kejadiannya bisa buang telur buang anak ya buang cindilan atau dia tinggalkan anaknya ini sudah tidak mau mengerami lagi nah kalau untuk usia 0 sampai 5 hari memang butuh di erami oleh indukannya sobat kicamannya induk betina itu wajib mengeram agar mereka ini tidak kedinginan nah ini waktu ketika dia selamatnya cuma satu sobat kicamannya kejadian ini pun dia melihat dia harus ambil sikap dan dia harus melolo nah masih tetap kita syukuri sobat kicamannya ya karena anak kamar batu ini selamat satu dan bisa sampai dengan usia sekarang ini sobat kicamannya usia 8 hari memasuki usia 9 hari nah ini masih bulu jarum sobat kicamannya kalau bahasa kita itu ya ujungnya itu sudah mulai tumbuh bulu artinya bulunya itu sudah mulai pecah di ujung nah pada saat ini juga teman kita ini melolo pakai kroto dan jangkrik saja sobat kicamannya karena memang sifat alami extra puding ini ya bisa membentuk pertubuhan bulu itu jauh lebih bagus nah kadang-kadang banyak teman-teman kita ini yang belum mengerti juga sobat kicamannya untuk usia 0 sampai usia 10 hari itu mereka sibuk bertanya ya kalau untuk pakan lolohan itu apa yang bagus pur apa yang bagus maksudnya itu nah kalau saya berpikir ya logikanya kalau saya pribadi sobat kicamannya kalau ada pur ya pur itu sebagai kombinasi saja sobat kicamannya tetap kita berikan extra puding ya seperti kroto dan jangkri dan kita tidak harus melepas kita tidak harus memberikan pur setiap hari karena kita kalau untuk extra puding ini ya lebih terjamin karena extra puding ini alami sifatnya sobat kicamannya di hutan pun seperti itu nah apalagi sekarang ini sobat kicamannya banyak sekali ya beredar pakan-pakan lolohan nah kadang juga kita berpikir itu bahannya dari apa apakah dari extra puding seperti jangkrik dan kroto kemudian kualitasnya seperti apa takarannya seperti apa apakah proteinnya cocok seperti yang dibutuhkan anak-anak murai batu nah kalau untuk kebutuhan anak-anak murai batu ini sebenarnya sobat kicamannya kalau untuk usia 0 sampai 10 hari itu memang wajib extra puding begitu pun dengan kami sobat kicamannya seandainya kita punya ini pakan lolohan kita tidak akan memberikan di usia 0 sampai 10 hari itu full for pakan lolohan tidak seperti itu kita imbangin saja extra pudingnya tetap kita bantu dengan kroto dan jangkri karena kita mempercayai kalau untuk extra puding ini sifatnya alami sobat kicamannya seperti keadaan mereka di alam nah jadi dapat disimpulkan sobat kicamannya apabila kalian menemukan kasus seperti pada saat menetas hindukan betinanya tidak mengerami di malam hari ya itu kalian ambil sikap saja kalian ambil kalian panen sendiri kemudian kalau untuk pemberian extra puding dari usia 0 itu kalian siapkan kroto halus dan jangkri halus kalian lolos sendiri boleh kalian pakai juga pakan lolohan tetapi diimbangi dan jangan lupa pola makannya teratur sobat kicamannya sesuai jadwal dan tepat waktu selamat menikmati 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 selamat menikmati